Hai channel kalau sebelumnya yang tipe atasnya udah ya highway star dan out eh itu ada videonya sendiri apa aja perbedaannya dan tipe outnya udah ada video indep tournya kali ini adalah Nissan Serena c26 facelift yang tipe X tipe X ini tipe paling entry-nya ya untuk harganya dia 394 juta untuk headlamp dia tetap proyektor cuma proyektornya ini dia belum LED halogen dan proyektor dan dibawah sini tetap ada foglamp cuma enggak ada add-on bodykit di sekeliling bodi ya lebih polos untuk mesin semua varian Serena c26 ini sama dia 2000cc 4 silinder dengan tenaga 147 PS dan torsinya 206 Newton meter untuk perangnya dia sudah dicat ya begitu juga kap mesin tapi belum belum ada perdamnya untuk pelek finishingnya tetap tutup polis dengan ban bristen Ecopia profil bannya disini pakai 195-60 R16 sen tetap di spion dan handlenya juga tetap krum dengan akses marquee handle model tarik ya untuk interior di sisi door trim disini bahannya yang besar ini fabric power window dia auto di sisi driver disini ada tombol window lock or door lock door handlenya chrome serta dibawahnya ada cup holder door pocket serta speaker semua Serena ini transmisinya Matic ini untuk park breaknya dia model injek di kaki dan tetap ada power sliding door nih yang bisa dimati dinyalakan ini ada indikator alarm juga disini ada laci penyimpanan tertutup laci penyimpanan terbuka kalau untuk tipe X dia power sliding doornya sisi kiri aja ya di sini tombolnya ada Icomode jadi yang for sliding door kanan masih manual nih belum elektrik disini ada untuk tombol-tombol MID ada untuk trip A trip B ada dimer dan untuk headlamp levelingnya juga masih manual kalau yang tipe diatasnya sudah headlamp leveling sepion dia sudah elektrik retrek juga tetap isi AC yang bisa dibuka tutup speedonya ya yang diatas ini yang digital di sini juga ada laci penyimpanan nih nih laci penyimpanan tertutup untuk bahan dasar-sortium siat plastik dan yang untuk tipe X nih di setirnya belum dilapis kulit cuma tetap lengkap ada audio steering switch dan juga ada cross-control sama airbagnya yang tipe pakai sini dual SRS airbag kalau yang highway star dan outek dia udah 6 airbags pengaturan setir disini tilt dan teleskopik lengkap ya di kanan ini dia ada saklar headlamp tetap auto dan yang dikiri ini saklar wiper sudah intermittent dan bisa diatur interval waktunya yang sampai datsun go facelift sekarang udah kayak gitu ya saklarnya sama di tengah sini finishing black glossy ini Hazard head unitnya monitor ya inputnya CD ini sini sama black glossy untuk AC dia digital auto climate pengatur arah semburan lengkapnya sampai kaca depan untuk front divogger ada rear divogger di sini adalah cip penyimpanan terbuka ini transmisinya ciri khas Nissan CVT dan tadi tetap smart key dan start-stop button sekelilingnya di sini silver dibawahnya ada kaki penyimpan lagi nih ini bisa jadi dua buah kapolder dan di tengah tetap dapat smart multi-center konsol di sini ada meja ada kapolder dan ini bisa digeser sampai baris kedua dan kalau ini digeser baris kedua dan kalau lagi ditegakkan ini bisa jadi tambahan kursi ya joknya nih hybrid ya tetap dapat armrest ya sisi driver dapat armrest penumpang depan dapat armrest kami polisi buka pintunya ada apa ya Pak kita perlu bicara ada surat perintahnya Pak di sini dengan hai jester hand grip di sini fix Sun visor sisi penumpang depan ya lengkap dengan vanity mirror di tengah sini ada tiga buah lampu baca ya kiri kanan yang tengah yang utama untuk sepion tengah di sini day night view dan Sun visor si driver juga lengkap dengan vanity mirror dan ada kartu holder dibaliknya Hai miskaca segitiga di pilar A yang besar banget ya nyarpe untuk sisi penumpang depan tadi bahan dashboard terplastik di sini laci penyimpanan terbuka dan dibawahnya ada laci dia soft openingnya Hai serta ini tadi ini ada tuas ini tuh kalau ditarik nah ini bisa jadi kursi kursi tengah baris kedua nih kalau ditegakin ini karena jadi nyambung kursi baris keduanya jadi kursi baris kedua tetap bisa buat tiga orang nah ini area realnya yang panjang banget sampai ke depan Hai untuk speedo tampilannya kayak gini ya jadi dia digital Hai nah itu yang untuk takometer yang ini untuk kecepatan format digital nih yang model analog bar nya ya dan ada tanky juga disini untuk pengaturan kursi driver dia lengkap ya dengan head adjuster ke belakang jadi ini yang masih manual di sini sebelum ada amres ya karena tadi kalau smart center konsolnya lagi mundurin ke belakang dia jadi nyambung kursi baris keduanya Hai coba duduk di baris kedua di belakang kursi driver di sini polos ya yang ada seatback pocket yang dibatang kursi penumpang depan ini tadi nih yang bisa ditarik mundur nah ini berflexible mau ditaruh di baris pertama ataupun ditaruh baris kedua layout dari dashboardnya full black ya dengan aksen-aksen silver di atas ini dia ada rupi monitor ada tulisannya serena ada lampu baca untuk penumpang baris kedua isi AC ya di setiap baris untuk bersebuahnya dan ini juga ada handgrip dan bahkan sampai tipe entry ini tetap dikasih ini kirai kirai manual untuk door tim tapi disini masih full plastik di bawah ada akomodasi kapol terkena pintu ini yang elektrik sekarang kita coba baris ketiganya baris ketiga tuh bisa terlipat 50-50 dan di baris ketiga ini dia ada akomodasi paci penyimpanan terbuka dengan kapolder seatbelt juga tentunya sampai baris ketiga ya nih dan handgrip disini juga model fix dan ada kisi AC nah ini hebatnya seatbelt baris kedua juga dengan register ya duduk di baris ketiga tergantung sliding baris kedua ya kalau segini nih tetap masih lega loh di kanan sama ya akomodasinya kapolder dengan laci penyimpanan terbuka cuma yang di sisi kanan ini dia dua level ada yang dibawahnya juga kalau yang kiri tadi cuma satu level Hai model antenanya ini ya print glass sekarang kita lihat bagasinya untuk pengaturan AC dari sini dia bisa diatur cooler speedfane nya bahkan ada mode auto ya ada mode auto dengan cooler sebanyak tiga step rem belakang cakram nih yang desain stoplampenya yang facelift ini jadi LED nih LED titik-titik diatas ada high mount stoplamp cuma tipe X belum ada rear upper spoiler ada rear divoger ada rear wiper di bawahnya ada sensor parkir dua titik dengan reflektor Hai lihat bagasinya tombol elektris ya tapi semua tipe serena belum ada yang for backdoor nah ini bagasinya tuh luas banget nih nih posisi baris ketiga ada tegak serta disini juga ada tempat penyimpanan toolkit sisi kanan untuk pelipatan kursi dilipat ke atas yang ada pengaitan nih dan untuk penumpang tengah baris kedua situsnya tetap tiga titik serta di belakang sini ada lampu baca juga ini desain dari belakangnya untuk sliding door yang kiri karena elektrik dia ada tombolnya disini ya tombol untuk bukanya serta dia juga ada akses Smart Key dari sisi penumpang depan ini layout dashboardnya dari sisi penumpang depan sekarang kita lihat juga baris keduanya dari sisi kiri oke sekian video saya mengenai pesan serena tipe X jadi kalau dari price list satu-satunya yang di bawah 400 juta cuma tinggal tipe X ini ya Cuma mestinya diskonnya lumayan itu nih serena ini karena bentar lagi keluar yang C27 Oke terima kasih sudah menonton